Intro Pemirsa Balai Besar BMKG Wilayah 3 Denpasar memperkirakan selama kurang lebih beberapa hari ke depan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Bali yang terjadi pada siang dan malam hari. Hal ini disebabkan Bali sudah memasuki musim hujan dan kondisi suhu muka laut berkisar antara 29 sampai 32 derajat Celcius. Otologi dan geofisika wilayah 3 Denpasar kondisi cuaca di wilayah Bali selama 3 hari ke depan secara umum berawan dan berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Suhu diperkirakan mencapai 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 60 hingga 95 persen. Angin bertiup dari barat daya menuju barat laut dengan kecepatan 8 hingga 36 km per jam. Tinggi gelombang laut mencapai 0,5 sampai 2 meter di wilayah perairan Bali Utara. Di perairan Bali Selatan, gelombang laut mencapai 3 meter dan di Selat Bali dan Selat Lombong mencapai 2,5 meter. Menurut prakirawan BMKG wilayah Tiganin Pasar, Putu Agus, Dedi, Bermena, kondisi ini diakibatkan Bali telah memasuki musim hujan. Selain itu, suhu muka laut yang berkisar antara 29 hingga 32 derajat Celcius dan masa udara basah terkonsentrasi dari lapisan permukaan hingga lapisan 500 MB. Untuk perkiraan hujan untuk 2 hari ke depan secara umum untuk pagi hari masih cerah hingga berawan namun perlu diwaspadai adanya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kecam berdurasi singkat di mana untuk hujan sendiri kami perkirakan cenderung terjadi di sebagian besar wilayah Bali dan untuk kejadian hujan sedang hingga lebat yang kemungkinan bisa terjadi adanya kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat itu kami prediksi kemungkinan besar terjadi di Bali bagian barat, utara, dan selatan. Putu Agus, Dedi, Bermena menambahkan potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang yang berdurasi singkat juga harus diwaspadai terutama di Bali bagian barat, utara, dan selatan. Kewaspadaan juga harus ditingkatkan terhadap potensi gelobang tinggi hingga 2 meter atau lebih di sekitar Selat Bali bagian selatan, Selat Lombok, dan Samudera Hindia.